bismillahirrahmanirrahim baru 1 juta sekian oke dan di video hari ini, eh jangan lupa tiap Rabu 19.30 pantengin vlog mukena deh di youtube saya ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa pantengin, Rabu 19.30 oke, yang di bahas di vlog ke 6 ini saya pengen bahas soal margin produk yang saya jual ya, tapi sebelum itu saya mau progress report dulu jadi ini salah satu tokonya, jadi rencana saya bikin 4 toko jualannya semua mukena yang jalan baru 1 toko nih Grilon All Shop namanya alhamdulillah omset sebulan terakhir 1,1 juta ini kodar Allah aja, sejujurnya bukan karena saya jago, tapi ya kodar Allah aja atau mungkin jangan-jangan yang nonton vlog ini yang nonton ya alhamdulillah, semoga diberi kesehatan yang beli, alhamdulillah ini 1,1 juta omset 30 hari terakhir, belum sebulan ya belum sebulan nih, baru digasnya tuh tanggal 25 September omset tuh ada 1 juta dan tractionnya udah lumayan sejujurnya nih kalo lihat yang ATC nya lumayan tuh dia lumayan terus di tanggal ini saya ubah iklan jadi iklannya kan ada iklan yang otomatis tadinya ya jadi pertama launching saya boost semua pake iklan otomatis otomatis rekomendasi 2500 perak sehari tutup mata terus saya ketemu yang lumayan winning yang udah terjual 3 pieces tadi saya switching jadi halaman pencarian manual jadi manual nah, jadi manual kayak gini terus alhamdulillah ada terjual produk 1 terus selang seminggu kemudian atau 4 hari ya saya switch kata kuncinya yang tadinya cuma 1 kata kunci yang cuma mau kena doang tadinya nih cuma 1 kata kunci bit 200 alhamdulillah bit 200 udah ngangkat ya jadi alhamdulillah produk saya ini disukai disukai oleh algoritma buat temen-temen yang khususnya fashion bit 200 gak ada impression gak ada apa ada yang salah dari si produknya karena produknya mungkin salah kok lah mungkin gak disukai algoritma mungkin judulnya salah ya apapun itu harus dilacak sih nah ini dari 1 kata kunci terus saya tambang ber beranak lah jadi banyak kata kunci ini jadi mulai dari mau kena IA Sashet ah bit ajalah mau kena kartun rajalan premium dan seterusnya ini berdasarkan data yang saya download nah ini ditambangnya gimana? cek aja di ganderonsaki.com disitu ada tools untuk cara nambang keyword Shopee kata kunci ya kalau mau main manual nah hasilnya gimana? hasilnya impression nya turun drastis tapi CTR nya tinggi CTR nya tinggi banget lihat nih nah impression nya kan turun ya impression nya turun karena yang si MU kena kan kata kunci general atau kata kunci generic generic saya ganti jadi agak agak long tail agak long tail terus jadinya si CTR nya jadi tinggi alhasil ya klik nya juga turun sih memang cuman harusnya kualitas nya lebih baik tapi belum ada penjualan belum ada penjualan lihat nih bahkan CTR nya 10% CTR nya 11% 7% 14% ini bagus sih kalau CTR nya segini ya ini progress report nya ini masih saya biarkan dulu aja plan saya untuk kata kunci ini saya biarkan dulu sampai kalau ada yang nyentuh di 50 klik pelan pelan saya kill 50 klik kill 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 dan seterusnya nanti tambang lagi gitu aja bulak balik ini progress report nya nah konten hari ini saya mau bahas soal margin nya sebenernya bukan margin tapi gross profit ya gross profit saya itu kan di 50 ribu dalam tanda kutip sebenernya udah 50 ribu ini tuh besar atau kecil sih jadi produk yang udah laku itu HPP nya di 199 harga jual di Shopee nya saya jual 249 jadi kalau kita simple gini doang ini kan 249 249 dikurangi 199 ya saya bilang kan 50 ribu aslinya gak gitu karena apa karena ada dikurangi admin fee nah ini ini jurnal saya saya masih minus 822 ribu nih 822 ribu harapan saya nanti di sebelum lebaran sebelum puasa ini plus 50 juta amin target saya itu plus 50 juta jadi nih saya beli oh beli iya beli bayar bayar ke supplier saya 199 ribu 199 ribu harga jualnya 249 nah ini 50 ribu tuh kecil atau gede sih sebetulnya sebetulnya kita bahas ya ini 249 itu kan harga yang terpampang di Shopee kalau dikurangi admin fee berapa? dikurangi 12% dikalikan 249 dikurangi 199 HPP nya berarti yang saya bisa otak-atik untuk iklan itu berapa? ya jelas kurang dari 50 ribu gak 50 ribu ya enggak belum lagi kalau kita ngiklan katakanlah ini simple aja ya nanti kita hitung detailnya ya katakanlah 40 ribu dapat angkanya terus kalau kita ngiklan kalau kita punya uang 40 ribu kan keluarnya kalau kita buang 40 ribu kita dapatnya gak saldo iklan 40 ribu tapi apa 40 ribu dikurangi PPN jadinya kena serangan atas sama serangan bawah kita langsung hitung ya kita langsung hitung membuktikan ini tipis atau enggak cek aja di gandirozaki.com disitu ada ada tools untuk bikin target ruas ngitung target ruas ini template google sheet dan chrome extension cek aja terus disini ada template hitung target ruas Shopee ini yang gratis free free banget yang bawah ini ada yang berbayar-berbayar insyaallah bisa manfaat klik aja beli sekarang nah disini ada template nya terus di duplikat aja nih template nya nih duplikat terus di duplikat masukin nih harga final setelah disk kalau saya tadi kan 249 ribu ya terus saya masukin voucher kalau gak salah ya 2 ribu terus admin fee walaupun sekarang sebenarnya masih gratis yaitu 12,1 call of fashion jadi omset real saya tuh 217 ribu temen-temen 217 ribu karena 12% dari 249 itu kan gede beda halnya kalau harga jual saya cuma 100 ribu margin profit saya itu 50 ribu itu gede karena harga jual saya 249 pengurangnya itu kan terhadap admin fee terhadap si 249 itu jadinya gede sekarang HPP saya adalah 199 berarti saya cuma punya gross margin 18 ribu perak ini berat berat 18 ribu perak alias saya menjual itu 1,3 kali HPP ini berat terus belum lagi overhead non iklan overhead non iklan itu kayak kontrakan terus kan saya ada admin untuk bales chatnya terus bayar bayar apa bayar pulsa dan seterusnya macam-macam katakanlah 0% dulu aja lah karena kan ini kita simulasi reality show ya terus kan saya harus punya target target margin bersih ya ini kalau saya input 0 saja alias 18 ribu nya ini full untuk iklan saya kerja bakti saya harus ngejar di ROAS 15,1 di seller center berat serius berat dengan pricing segini ngejar ROAS 15,1 saat ini berat beda halnya mungkin nanti pas sebelum puasa atau pas lagi momentumnya mungkin bisa tercapai tapi sekarang berat karena makin mahalnya produk tuh ROAS makin kecil sepengalaman saya jadi yang ROASnya di atas puluh di atas dua puluh biasanya tuh main murah sepengalaman saya kayak gitu jadi secara umum kalau harga pricingnya lebih besar ini kan pricing lumayan ya 249 untuk berkena sedangkan toko lain banyak yang jual 20 ribu 50 ribu juga ada bahkan 7 ribu perak juga ada itu ROAS gede bisa tercapai tapi kalau kalau pricingnya agak tinggi justru ROASnya mengecil teman-teman sepengalaman saya kayak gitu secara umum jadi sejujurnya ini gak realistis buat saya untuk untung jualan mukana ini ini berat sepengalaman saya kalau mau nyaman ya nyaman belum tentu untung ya nyaman tuh maksudnya ngiklan enak jadi senggol kanan enak senggol kiri enak operasional overhead juga terbayar itu kalau mau jual di shop itu dua kali HPP cuma kalau dua kali HPP aja udah kemahalan gak market fit conversionnya jadi rendah options juga jadi kecil ya gitu kita memang juggling antara pricing dan iklan ya macem-macem sejujurnya dengan saya si mukana ini 1,3 kali HPP sejujurnya tuh kalau saya lanjutin tuh berat berat saya berpeluang kerja bakti tapi nah tapi visi saya tuh sebetulnya gak jangka panjang jualan mukana ini mungkin ya cuma sampai tahun depan aja mungkin saya dapet konten sama dapet momentumnya momentumnya apa? sebelum puasa karena orang nyari mukana itu ramenya itu pikdenya sebelum puasa yaitu untuk nyari untuk tarawehan orang tarawehan harus mukana yang lebih yang keren dong yang cantik nah itu jadi visi saya fokus ke situ ke sebelum puasa which is itu sekitar ini 15 Oktober ya berarti sekitar 5 bulan lagi disitu saya harap dapat untungnya di bulan-bulan sebelumnya itu berat ngejar roas 15 berat lihat aja nih sekarang roasnya berapa? sekarang roasnya nih sekarang roasnya 4,2 ngejar ke 15 ihh ampun berat belum lagi nanti kalau misalkan saya penjualnya bagus mungkin saya ada peluang untuk nego ke supplier turunin dong harganya turunin harganya sehingga saya bisa dapat kena di misalkan 1,5 kali HPP aja 1,5 kali agak lumayan agak lumayan daripada 1,3 ya iyalah ya itu teman-teman jadi ini mudah-mudahan karena ada manfaatnya video ini ikuti terus reality show ini buat yang mau tadi ngitung target roasnya teman-teman yang seperti saya sebutkan tadi saya tidak realistis kenapa? karena saya ngitung dari target roas ini template-nya cekdgadirozaki.com sama untuk nambang keyword tadi yang saya asalnya keywordnya 1 terus beranak jadi banyak itu ditambang keywordnya cekdgadirozaki.com itu disitu ada toolsnya murah kok gak mahal sekian aja jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa Rabu 19.30 terima kasih vlog